Pendekar Bego Jilid 6. Diliriknya sekejap ke arah nenek itu ia jumpai nenek itu meski berdiri dengan sekulung senyuman menghiasi bibirnya, namun senyuman itu kelihatan sangat aneh, membuat siapapun yang menyaksikan hal ini merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Pemuda itu lantas berpikir, Nona BWE begini baiknya kepadaku, mana boleh kubiarkan dia terkurung dalam ruang batu ini sehingga harus mengalami perasaan kaget dan takut. Berpikir sampai di situ, buru-buru katanya. Nona BWE, kau sudi membantuku aku merasa amat berterima kasih, tapi aku pun tahu tanpa kotak kemala ini tak mungkin kalian bisa meninggalkan ruangan ini, maka aku, aku akan serahkan kotak ini untukmu. Sambil berkata ia merogoh sakunya dan mengeluarkan kotak kemala tersebut. Sesungguhnya kesan tentang ayahnya sudah tinggal kenangan, kenangan lama yang menyedihkan hati. Tapi sekarang setelah diketahuinya bahwa kotak kemala itu benda peninggalan ayahnya, setiap kali memandang kotak itu aja ayahnya yang gagah perkasa serasa muncul kembali di hadapannya, ia merasa matanya menjadi basah. Ia merasa berat hati untuk melepaskan satu-satunya benda peninggalan ayahnya ini. Tapi kini, demi membalas budinya, kepada BWE AU, dia harus menyerahkan kotak itu dengan perasaan berat. Pelan-pelan kotak itu diambil keluar, kemudian diletakkan di atas meja batu di sampingnya. Sungguh amat gembira hati Lohwi setelah menyaksikan kotak itu diletakkan ke atas meja, cepat-cepat dia mengambilnya. Tapi ia cepat orang lain jauh lebih cepat lagi kedengaran seseorang tertawa tergelak menyusul kemudian menyambar lewat sesosok bayangan manusia yang membawa desingan angin tajam sedemikian kencangnya angin sambaran itu membuat Lohwi terlempar sejauh beberapa langkah tempatnya. Dengan gerakan cepat orang itu menyambar kotak di meja kemudian jongahkan kepalanya dan tertawa tergelak. Orang itu bukan lain adalah si nenek tadi. Ketika Lohwi merasa tubuhnya terlempar ke samping tadi ia merasa khawatir apabila kotak itu terjatuh ke tangan orang lain. Maka betapa lega hatinya setelah mengetahui bahwa orang yang menyambar kotak itu bukan lain adalah si nenek itu cepat-cepat. Ia menarik tangan Bwey Ausraya berseru, Ciam Pua, kami berdua mohon diri lebih dulu. Nenek itu menjawab dia hanya memegang kotak kemala itu sambil tertawa terbahak-bahak. Lohwi tak mau membuang kesempatan itu lagi sambil menarik tangan Bwey Ausraya cepat-cepat dia melangkah keluar dari ruangan itu. Kali ini ternyata nenek itu tidak berusaha untuk menghalangi kepergian mereka. Bwey Ausraya mencoba meronta dari cekalan suhengnya namun tak berhasil, maka sambil melangkah keluar teriaknya. Sahabatong, kau! Tapi sebelum ia menyelesaikan kata-katanya Lohwi telah menariknya keluar dari ruangan tersebut. Hanya sebentar suara itu tertunda, tiba-tiba terdengar gadis tadi berseru lagi. Kami sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah menggunakan kotak kemala itu untuk membebaskan kami dari kesulitan, tapi dengan perbuatanmu ini kau, kau tak mungkin bisa sampai di Bukit Toa Soat San Lembah Ciong Cukok lagi. Perkataan dari Bwey Ausraya kali ini pun tidak berkelanjutan sebab tiba-tiba saja terputus di tengah jalan. Mungkin hal ini dikarenakan ia sudah ditarik Lohwi jauh meninggalkan tempat itu maka perkataan selanjutnya tak sampai berkumandang lagi dalam ruangan itu. Meskipun begitu, ketika Ong Nitsin mendengar disinggungnya tentang Bukit Toa Soat San Lembah Ciong Cukok, satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya. Rupanya ia sudah lupa kalau kotak kemala itu ada hubungannya dengan Lembah Ciong Cukok di Bukit Toa Soat San, setelah disinggung kembali ia baru teringat. Sesungguhnya ia memang hendak mengunjungi Lembah Ciong Cukok di Bukit Toa Soat San setelah mendapatkan kotak kemala itu, tapi sampai sekarang ia masih belum mengerti kenapa dia harus pergi ke sana. Karena dia cuma berpikir sebentar saja, lalu tidak dipikirkan lebih lanjut. Nenek itu masih tertawa dengan seramnya sambil tertawa ia mencak-mencak dan menari-nari seperti orang gila, malah jeritnya pula dengan suara yang tinggi melengking. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, akhirnya aku dapatkan juga benda ini. Akhirnya aku dapatkan juga benda ini, ha-ha, 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 ha-ha. T.E. Lengkun Seisyu Jin Mo, Menghuang Patye Au, T.E. Leu Siang Mo, ha-ha, 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 ha-ha. Apa yang kalian katakan sekarang? Apakah hendak berebut pula kota ini denganku? Ha-ha, 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 akhirnya aku yang mendapatkan. Sebagai mana diketahui T.E. Lengkun, Kaisar Neraka Bumi, Seisyu Jin Mo, manusia iblis berkepala singa. Menghuang Patye Au, delapan siluman dari tempat liar, serta T.E. Lui Siang Mo, sepasang iblis dari jagad, adalah nama dari tokoh silat nomor wahid dalam dunia persilatan waktu itu. Bila ditinjau dari nada ucapannya itu, agaknya orang-orang kenamaan itu semuanya berhasrat hendak memperebutkan kotak kemala itu. Ong It-Sin menjadi tertegun kembali ia berkata. Heran betul orang-orang ini, apa bagusnya kotak sekecil itu? Kenapa begitu banyak orang yang ingin memperolehnya? Meskipun pemuda itu sendiri termasuk juga orang-orang yang ingin memiliki kotak tersebut namun baginya ia berbuat demikian karena benda tersebut merupakan barang peninggalan dari ayahnya. Sambil tertawa tergelak nenek itu melompat ke sana kemari seperti orang sinting, tiba-tiba teriaknya lagi. Siapapun jangan harap bisa mendapatkan kotak ini lagi, sekarang kotak ini sudah menjadi milikku. Berbareng dengan habisnya perkataan itu, telapak tangannya segera menghantam permukaan meja keras-keras, seketika itu juga kotak kemala itu tertembus ke dalam pemukulan baja yang keras sekali lagi ia tertawa terbahak-bahak katanya. Ha-a-ah, 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 siapa sekarang yang bisa mendapatkannya siapa yang dapat merebutnya lagi dari tanganku? Tapi sesaat kemudian ia menjadi tertegun, gumamnya lebih lanjut. Tidak boleh, tidak boleh, tidak bisa dijamin keselamatannya kalau ku simpan di sini. Bla-a-ang, kembali ia memukul meja itu keras-keras. Kotak kemala yang sebenarnya sudah tertanam di balik permukaan batu itu segera mencelat lagi ke udara, disambarnya kotak itu lalu ia celingukan ke sana kemari seperti merasa bingung kemana ia mesti simpan benda itu. Geli juga Ong Nitsin menyaksikan keadaannya itu, tiba-tiba timbul ingatan dalam benaknya untuk menggoda nenek itu, katanya kemudian. Kenapa mesti bingung-bingung mencari tempat untuk menyimpan benda itu? Asal kotak itu kau telan ke dalam perut bukankah tak ada orang yang akan merampasnya lagi? Seandainya orang lain yang menyaksikan kelihayan ilmu silat dari nenek itu, mungkin sejak tadi ia sudah ketakutan setengah mati, jangankan menggoda, berbicara pun belum tentu berani. Tapi Ong Nitsin adalah seorang manusia bodoh tak kenal rasa takut, malahan digodanya nenek itu sambil tertawa geli. Ketika mendengar ajaran tersebut serta merta nenek itu masukkan kotak kemala tersebut ke dalam mulutnya tapi setelah kotak itu membentur giginya ia baru sadar kalau kotak tersebut tak mungkin bisa ditelannya ke dalam perut. Menyaksikan kejadian ini, Ong Nitsin tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang kau tertawakan? Kenapa tidak cepat-cepat enyah dari hadapanku mentak nenek itu dengan gusarnya? Sesungguhnya Ong Nitsin memang tidak berniat untuk tinggal terlalu lama di sana segera sahutnya. Siapa yang kesudian berada terus di sini? Aku memang hendak pergi dari tempat ini. Dengan langkah lebar dia berjalan keluar dari ruangan itu, setibanya dalam setelah yang sempit dengan bingung ia celingukan ke sana kemari, sebab apa yang dilihatnya hanya salju putih. Ong Nitsin tertawa getir, pikirnya. Salju masih turun dengan derasnya, kenapa aku harus pergi? Payah, padahal dimanakah aku berada sekarang pun tak ku ketahui. Sambil melamun ia berjalan keluar dari selat itu tanpa tujuan, apalagi setelah keluar dari lembah yang dijumpai cuma pandang salju yang tak berbatasan, ia semakin tak tahu lagi apa yang mesti dilakukan. Pada saat itulah mendadak dari dalam selat itu berkumandang suara jeritan aneh, suara jeritan itu jelas berasal dari nenek itu, cuma suaranya aneh sekali membuat siapapun yang mendengarnya menjadi ngeri dan bergetar perasaannya. Dengan wajah tertegun Ong Nitsin berpaling, ia saksikan sesosok bayangan hitam dengan kecepatan luar biasa sedang meluncur keluar dari selat sempit itu dan menerjang ke arahnya. Ketika tiba di hadapannya, bayangan manusia itu segera henti. Baru saja Ong Nitsin mengenali orang itu sebagai si nenek tadi, tahu-tahu dadanya sudah menjadi kencang dan cengkeraman maut si nenek itu sudah menjambak baju bagian dadanya. Menyusul kemudian nenek itu menggetarkan tangannya Ong Nitsin segera menjerit aneh. Ternyata setelah dadanya dicengkeram oleh nenek itu, badannya segera dilempar ke tengah udara, ketika ia menjerit tadi badannya masih meluncur ke atas dengan kecepatan luar biasa. Tapi menjeritnya sampai di tengah jalan, dan matanya sempat melongok ke bawah, kontan saja kepalanya terasa pusing tujuh keliling ternyata ia sudah berada 5-6 kaki jauhnya dari permukaan tanah si nenek yang berdiri di atas permukaan salju pun kelihatan kian lama kian bertambah kecil. Tak terlukiskan rasa kaget menyelimuti perasaan Ong Nitsin ketika itu mementangkan mulutnya ingin berteriak tapi bunga salju menyumpal mulutnya membuat ia tak sanggup bersuara lagi. Sungguh hebat tenaga lemparan nenek itu, tubuh Ong Nitsin yang meluncur ke atas masih menerjang terus ke atas, kurang lebih 2-3 kali kemudian ia baru berhenti meluncur dan mulai merosot ke bawah. Tolong, tolong, mampus aku sekarang, mampus aku sekarang, teriak Ong Nitsin kemudian dengan ketakutan. Daya luncur tubuhnya makin lama makin cepat baru saja ia berteriak setengah jalan. Dan pandangan matanya sudah menjadi gelap lalu berkunang-kunang dan tak mampu berteriak lebih lanjut. Ia cuma merasakan timbulannya sesuatu kekuatan besar yang menerjang ke atas punggungnya dikala ia sudah hampir terjatuh ke bawah itu Begitu kerasnya pukulan itu menghantam pinggangnya membuat tulang belulangnya seperti mau patah. Akan tetapi justru karena terjangan itu daya luncur tubuhnya menjadi jauh berkurang dan Belang tubuhnya terjatuh keras-keras di atas permukaan salju. Sungguh sakitnya luar biasa akibat bantingan itu untuk sesaat ia merasa tak mampu untuk merangkak bangun lagi Cuma untungnya tidak ada tulang belulang dalam tubuhnya yang reta atau patah akibat bantingan tersebut. Sambil merintih kesakitan Ong Nitsin berusaha merangkak bangun dari atas tanah, Tapi baru saja tangannya menahan permukaan tanah, mendadak muncul kembali daya tekanan yang sangat berat dari atas punggungnya Sedemikian beratnya tenaga itu membuat badannya nyaris terbenam semua di atas permukaan salju Akhirnya ia mampu mengangkat wajahnya juga meski harus bersusah payah Ia saksikan si nenek itu sedang menginjak punggungnya dengan wajah penuh kegusaran Ong Nitsin merintih, lalu teriaknya, hei, apa-apaan kamu ini? Nenek itu tertawa dingin Bocah keparat, tak kusangka tampangmu yang ketolol-tololan sesungguhnya menyimpan tipu muslihat yang begitu licin Damperatan itu tentu saja sangat membingungkan Ong Nitsin Dia tak tahu apa maksud si nenek mengucapkan kata-kata semacam itu dengan nafas terengah kembali katanya Tipu muslihat apa? Kau jangan semelarangan menuduh, siapa yang menggunakan tipu muslihat untuk membohongi orang dia adalah cucu kura-kura Baiklah, nah cucu kura-kura Kau simpan ke manakah benda yang berada dalam kotak kemala itu? Ong Nitsin hanya merasakan segumpal bunga salju menerpa di atas wajahnya membuat pandangannya menjadi kabur Cepat-cepat ia gelengkan kepalanya untuk membersihkan bunga salju dari wajahnya, menatapi ia buka kembali matanya Maka sebuah kotak kemala telah berada di hadapannya Kotak kemala itu adalah kotak peninggalan ayahnya, hanya saja kotak itu sekarang berada dalam keadaan terbuka Dalam kotak hanya berisi sebuah ukiran pemandangan alam, tiada benda lain yang berada di sini Setelah melihat kotak itu sekejap, Ong Nitsin berkata lagi Kapan aku pernah melihat benda dalam kotak itu? Sesungguhnya aku tak pernah pikirkan kotak ini di dalam hati sebab kau menginginkannya Maka ku berikan benda itu kepadamu sekarang kalau kau toh sudah tahu kalau benda Ini adalah barang peninggalan saja kepada pemilik yang sebenarnya Berbicara sampai di situ dia lantas meronta dan mencoba untuk mengambilnya Akan tetapi nenek itu bertindak lebih cepat, kotak itu disambarnya pergi kemudian dengan kakinya dia injak telapak tangan pemuda itu Hayo cepat jawab teriaknya, kau simpan di mana benda dalam kotak ini Ong Nitsin meronta keras, begitu terlepas dari injakan kaki lawan dia lantas duduk sambil terengah-engah Sudah ku katakan sendiri tadi siapa yang mengetahui benda dalam kotak itu dia adalah cucu kura-kura Dengan tatapan yang tajam nenek itu memperhatikan wajah Ong Nitsin sekian lama setelah yakin kalau pemuda itu memang tidak ia ketahui Berubah ia berkata lagi, benar kau tidak tahu Lantas siapa yang memberikan kotak kemala ini kepadamu? Loh Widenona BWE jawab pemuda itu cepat Siapakah satu di antara kedua orang itu tanya nenek itu Lagi, waktu itu Ong Nitsin sama sekali tidak memperhatikan persoalan-persoalan itu di dalam hati Tentu saja ia menjadi kebingungan setelah menghadapi pertanyaan tersebut Sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal pemuda itu cuma berdiri melongo Karena tak tahu bagaimana harus menjawab rupanya ia sudah melupakan Nenek itu segera mendengus dingin Tolol, tak kusangka kau segoblok itu, hayo cepat kau kejar kedua orang itu bentaknya Ong Nitsin merasakan sekujur badannya linu dan sakit Untuk berdiri pun dia harus berusaha dengan susah payah Baru dua langkah ia berjalan tubuhnya telah terjerembab kembali ke atas tanah Kalau inginkah susul kedua orang itu susulah sendiri Katanya, aku sudah tidak kuat Dengan gemas nenek itu mendepakan kakinya ke atas tanah Lalu secepat terbang dia meluncur ke depan untuk menyusul Ohwi berdua yang telah berangkat lebih dulu itu Ong Nitsin bangkit berdiri, sayang ia tak punya tenaga untuk berbuat begitu Terpaksa sambil berbaring di atas tanah ia mengatur napasnya yang terengah-engah Tidak lama kemudian, secepat sambaran petir nenek itu telah lari kembali menuju ke hadapannya Ong Nitsin mencoba untuk mengamati nenek itu Dijumpainya paras muka perempuan tua itu hijau Membesi jelas dua orang yang hendak dikejarnya itu tak berhasil disusulnya Cepat bangun dan ikut aku pergi bentak nenek itu kemudian Mau kemana? Lembah Ciong Cukok di Bukit Tai Soat San Mau apa kita pergi ke lembah itu tanya Ong Nitsin keheranan Dengan marah nenek itu berteriak Kau tak usah berlagak pilon, hayo bangun Dengan ujung kakinya ia menjungki tubuh Ong Nitsin lalu dilemparkan ke tengah udara Dewi Setelah terlempar ke tengah udara, tampaknya Ong Nitsin segera akan terbanting lagi ke tanah Mendadak nenek itu melancarkan tujuh-delapan buah serangan totokan ke depan Desingan angin tajam yang menerjang tubuh anak muda itu segera membuat ia menjadi segar dan semua rasa sakitnya lenyap tak berbekas Sambil bersorak kegirangan ia meluruskan tubuhnya dan melayang turun ke bawah Meskipun harus berdiri dengan sempoyongan toh tidak sampai jatuh tertelungkup seperti tadi Karena senangnya, Ong Nitsin segera berteriak Eh eh eh, nenek baik, hayo totoklah beberapa kali lagi di atas tubuhku ini HMM, sekarang telah kau ketahui kepandaianku kata si nenek dengan ketus Bila kau bersedia menuruti perkataanku, pasti banyak kebaikan yang akan kau dapat dari tanganku Siapa tahu ilmu silatmu akan mendapatkan kemajuan yang pesat Sehingga di kemudian hari tidak lagi dipermainkan orang Apakah kepandaianku bisa menyamai-mu tanya Ong Nitsin dengan penuh pengharapan Ketika mendengar perkataan itu hawa amarah sempat menghiasi wajah nenek itu Tapi hanya sebentar saja telah lenyap tak berbekas Tentu saja jawabnya Perlu diterangkan di sini, bagi orang persilatan hal yang paling ditakuti sewaktu menerima murid adalah Bila kepandaian silat yang dimiliki muridnya melebihi kepandaian gurunya Oleh karena itu kecuali antara guru dan muridnya sudah terjalin hubungan yang rapat dan saling ada pengertian Jarang sekali ada orang yang mau menurunkan segenap kepandaiannya kepada orang lain Dengan demikian perkataan Ong Nitsin justru telah melanggar pantangan terbesar bagi umat persilatan Andai kata nenek itu tidak mengetahui kalau Ong Nitsin benar-benar bodoh Mungkin saking marahnya pemuda itu sudah dibunuhnya Betapa gira Ong Nitsin setelah mendengar kesangguan si nenek, pikirnya Li Ji Siok hendak mengajakku menjumpai nenek tapi ia kabur di tengah jalan Padahal aku tak tahu di manakah nenekku tinggal Ia daripada gelandangan sendiri di tempat seperti ini Lebih baik ikut saja si nenek ini pergi ke lembah Ciong Cukok Siapa tahu aku betul-betul mempelajari ilmu silat yang hebat Karena merasa senang, kembali ia berkata Baik, kalau begitu kau mesti ajarkan dulu kepandayanmu untuk menghajar hancur bangku batu tadi Rupanya Ong Nitsin merasa amat bangga dan kagum sekali atas kepandayan si nenek dalam ruang batu tadi Maka begitu membuat suara dia lantas menuntut ingin mempelajari kepandayan tersebut Mula-mula nenek itu agak tertegun menyusul kemudian sambil tertawa katanya Oh oh, itu soal gampang, hayo ikutilah aku Nenek itu melangkah ke depan diikuti Ong Nitsin dengan riang gembira mereka menuju ke depan sebuah pohon yang amat besar Pohon pek, yang besar itu mempunyai luas batang sepelukan orang sekalipun sudah mati tapi masih tetap kuat dan kokoh Secara beruntung nenek itu melancarkan beberapa buah tepukan keras ke tubuh Ong Nitsin berbareng dengan tepukan tersebut Si anak muda segera merasakan munculnya segulung tenaga yang amat dasyat menyusup ke dalam organ tubuhnya Yang mana membuat ia merasakan badannya kuat dan penuh semangat Tak tahan lagi ia melompat sambil berpikir sekeras-kerasnya Sementara itu si nenek telah berkata lagi sesudah melancarkan beberapa buah tepukan tadi Nah, sekarang cobalah lancarkan serangan ke atas pohon besar itu Menghantam pohon itu bisik Ong Nitsin tertegun Tapi, tapi, pohon itu begitu besar dan kenapa aku mesti menghantamnya? Pokoknya aku suruh engkau memukulnya, kau harus turuti perkataanku hardik si nenek Yee, aa, kenapa tidak ku turuti saja perkataannya demikian Ong Nitsin berpikir Siapa tahu kalau ucapan si nenek ada benarnya juga atau mungkin dengan sebuah pukulanku ini Pohon tersebut bisa ku hantam sampai hancur berkeping-keping Wah, kalau aku bisa begitu, pasti hebat deh keadaannya Berpikir sampai di situ, dia lantas merendahkan tubuhnya Lalu dengan gerakan yang kebodoh-bodohan telapak tangannya disodok ke muka melepaskan sebuah pukulan Apa yang kemudian terjadi? Sungguh di luar dugaan bersamaan dengan gerakan menyodok tersebut, timbulah Desingan angin pukulan yang menderu-deru, sedemikian dasyatnya angin pukulan itu membuat tumpukan salju di atas permukaan tanah ikut tergulung semua Mimpi pun Nitsin tidak menyangka kalau serangannya disertai tenaga penghancur yang begini dasyatnya Ia menjadi ketakutan sendiri dan mundur beberapa langkah dengan wajah memucat Sekalipun dia mundur ke belakang akan tetapi angin pukulan yang dilancarkan api sudah keburu menggulung ke muka dengan dasyatnya Belak aam, suatu ledakan keras tak bisa dihindari lagi, ketika termakan pukulan tersebut pohon besar itu segera tumbang dan menerbitkan suara keras Bunga salju beterbangan menyelimuti pemandangan di sekelilingnya, sampai lama sekali, keadaan baru bisa pulih kembali seperti sedia kala Untuk sesaat lamanya Ong Nitsin cuma bisa berdiri tertegun dengan wajah kebodoh-bodohan, ditatapnya si nenek dengan wajah termangun Si nenek itu sendiri segera menatap pula sambil tertawa terkekeh-kekeh He-eh, 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 bagaimana hebat bukan kepandayan silatmu sekarang katanya Eh-eh-eh, eh-eh, ah-ah, apakah pukulan tersebut dihasilkan dari telapak tangan sendiri bisik Ong Nitsin kemudian dengan suara tergagap Nenek itu segera tertawa Tentu saja dihasilkan oleh telapak tangan sendiri barusan aku telah membantu kau untuk menembusi delapan nadi Penting di sekujur tubuh mungkin tenaga dalammu sudah memperoleh kemajuan yang pesat, dan kau pantas disebut seorang jago kelas wahid sekolong langit Sudah cukup lama Ong Nitsin bercokol dalam perkampungan keluarga liang dipimpin si Dewa Perakliliong Kendatipun ilmu silatnya tak becus, tapi cukup banyak cerita-cerita tentang ilmu silat yang pernah didengar olehnya Dia pun pernah mendengar bahwa seseorang jika kedelapan nadi pentingnya sudah berhasil ditembusi, maka ilmu silatnya bisa mencapai puncak kesempurnaan, sebab itulah ia percaya 100% sehabis mendengar perkataan dari Nenek tersebut Oh oh, terima kasih banyak atas budi kebaikan suhu, buru-buru katanya Eh eh eh, eh eh, aku bukan suhumu tampik si Nenek dengan cepat Ong Nitsin membelalakan matanya semakin lebar jelas tampak betapa kecepatan pemuda itu Si Nenek kembali berkata sambil tertawa Tingkat kehebatan dari tenaga dalammu sudah hampir mencapai taraf kepandaianku sendiri, mana aku pantas menjadi gurumu Ketika Ong Nitsin mendengar perkataan dari Nenek itu, di samping merasa agak terkejut, dia pun merasa bagaikan melayang-layang dalam sorga loka Dengan suara yang tinggi rendah tak menentu katanya dengan cepat Ah ah ah, mana, mana, tentu saja kungfumu jauh lebih hebat daripada kepandaianku Ternyata ia telah bersikap sungkat-sungkan terhadap Nenek itu Tak tahan lagi si Nenek segera tertawa terbahak-bahak lantaran geli Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, kau tak usah terlalu sungkan-sungkan kepadaku Kita sekarang sudah hampir seimbang, tentu pula kedudukan kita hampir sederajat Kenapa musti sungkan-sungkan terhadap orang yang sama kedudukannya? Makin dia umpak Ong Nitsin makin senang ia tertawa kebodoh-bodohan He ah, he ah, he ah, betul juga perkataan si Nenek ini Tapi biar ku coba sekali lagi tenaga seranganku ini Sambil berkata ia lantas bersiap-siap untuk melancarkan sebuah pukulan lagi Tapi sebelum niat tersebut dilantarkan, si Nenek telah mencegah niatnya itu Jangan, jangan kau coba kepandaianmu secara sembarangan Katanya, ingatlah baik-baik, sekarang kau telah menjadi seorang jago nomor wahid di kolong langit Andai kata tidak berada dalam keadaan yang kritis atau terancam jiwamu Jangan sekali-kali kau gunakan kepandaianmu secara sembarangan Ye ah, betul juga perkataan Muong Nitsin manggut-manggut berulang kali Telapak tangan yang telah dipersiapkan pun segera diturunkan kembali ke bawah Selain itu kata-kata dari si Nenek tadi pun diukir dalam-dalam di lubuk hatinya Ia akan mengingatkan selalu bahwa pukulan mautnya tak boleh digunakan jika jiwanya tidak terancam oleh bahaya Sebab sekarang ia telah menjadi seorang jago nomor satu di kolong langit Pembaca yang budiman, untuk belajar silat maka bukan saja seseorang dibutuhkan ketekunannya untuk berlatih Dia pun harus mempunyai bakat yang bagus Seandainya secara kebetulan ia mempunyai bakat bagus Untuk menjadi seorang jago tangguh dalam sepuluh atau setengah bulan bukanlah suatu kejadian yang mustahil Akan tetapi, untuk menjadi seorang jagoan hanya cukup dalam waktu singkat Hal ini adalah suatu omong kosong Lantas, apa pula yang terjadi dengan diri Ong Nitsin tadi? Apa sebabnya dari balik tubuhnya bisa terpancar keluar tenaga pukulan dasyat itu? Sebagaimana diketahui, sebelum Ong Nitsin melancarkan serangannya tadi Si nenek itu telah menepuk beberapa kali di sekujur tubuhnya Nah dalam setiap kali tepukan itulah secara diam-diam Si nenek tersebut telah menyusupkan kekuatan hawa murninya ke dalam tubuh Ong Nitsin Dengan kekuatan yang disusupkan ke tubuhnya tadi Maka di saat Ong Nitsin melancarkan serangannya tadi Maka segenap kekuatan yang terkumpul dalam tubuhnya meluncur keluar Bagaikan air bak sudah barang tentu hebatnya bukan kepalang Tapi menyusul pukulan itu segenap kekuatan yang semula disusupkan ke dalam tubuhnya Oleh si nenek pun kandas dan lenyap tak berbekas Andai kata Ong Nitsin sampai melepaskan pukulannya yang kedua Maka jangankan untuk mematahkan sebatang pohon Untuk mematahkan selembar rumput pun belum tentu mampu Dengan alasan inilah maka di saat Ong Nitsin hendak mencoba pukulannya Yang kedua buru-buru nenek tersebut menghalangi niatnya itu Begitulah Ong Nitsin semakin percaya Kalau kepandayan silatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan Betapa girang hatinya sukar dilukiskan dengan kata-kata sampai Sampai sewaktu berjalan pun dadanya dibusungkan dan kepalanya diangkat tinggi-tinggi Apakah sekarang kau bersedia menganggapku sebagai sahabat tanya si nenek kemudian Tentu saja tentu saja Sepantasnya kau adalah sahabatku yang paling akrab Jawab pemuda itu dengan segera Usiaku berlipat-lipat kali lebih tua darimu Bagaimana kalau kau sebut aku sebagai si nenek saja Bagus sekali si nenek Saat ini ia merasa betapa menyenangkannya suasana di sekeliling tempat itu Sebab bukan saja ia pernah berkenalan dengan BWIAU yang begitu menaruh perhatian kepadanya Sekarang dia pun mempunyai sahabat si nenek yang telah menjadikan dirinya sebagai seorang jago silat kelas 1 dalam dunia persilatan Bukankah sedianya kau akan pergi ke lembah Ciong Cukok di Bukit Tai Soat San tanya si nenek kemudian dengan cepatong nitsin gelengkan kepalanya Bukan, bukan, Liji Syok membawaku kemari untuk menjumpai nenekku katanya Nenekmu? Siapakah nenekmu itu tanya si nenek sudah tertegun sejenak cepatong nitsin gelengkan kepalanya Aku tidak tahu, sejak dilahirkan hingga sekarang belum pernah kujumpai dirinya Andai kata Liji Syok tidak memberitahukan hal ini kepadaku Aku benar-benar tidak tahu kalau di dunia ini masih terdapat sanak sedekat itu Ah ah ah, betul, jadi orang yang kabur terbirit-birit setelah berjumpa dengan diriku tadi adalah Liji Syokmu itu Ye ah ah, betul, betul memang dia Lantas siapa ibumu tanya si nenek itu kemudian Eh 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 eh, bukankah kau pernah berkata kenal dengan Ayahku masa kau pun tidak tahu siapakah ibuku? Kalau ibuku sudah mati lama sekali, jadi aku pun tak bisa membayangkan bagaimana Gimana kah raut wajahnya setelah berhenti sejenak katanya kembali Tapi yang jelas dia adik perempuan dari si Dewa Perak Liliong Begitu mendengar keterangan tersebut tiba-tiba saja paras muka nenek itu berubah hebat Jadi kalau begitu, nenek yang hendak kau jumpai itu adalah ibunya Liliong Berbicara sampai di situ tiba-tiba ia berhenti kembali Hei, si nenek, apakah kau kenal dengan dia orang tua? Buru-buru Ong Nitsin bertanya Nenek itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali Kau sendiri saja tidak kenal dengan nenekmu Mana mungkin aku bisa kenal sahutnya Padahal kalau didengarkan dengan seksama jelas kedengaran bahwa perkataan si nenek yang pertama kata-katanya yang terakhir bernama saling bertentangan cuma sayang Ong Nitsin terlalu goblok sehingga penyakit sejelas itu pun tidak diketahui olehnya Bahkan dia malah mengangguk berulang kali YAA, YAA, betul juga perkataan si nenek katanya Jadi kalau begitu, sesungguhnya kau pun belum mempersiapkan diri untuk berkunjung ke lembah Ciong Cukok di Bukit Toa Soat San Ong Nitsin segera menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal Aku, aku, tak pernah berpikir sampai ke situ Mana mungkin mengadakan persiapan segala? Nenek itu tidak banyak bicara lagi Setelah berpikir sebentar ia menutup kembali kotak kemala itu dan diserahkan kembali kepada Ong Nitsin Sungguh terharu perasaan Ong Nitsin setelah menerima kembali kotak kemala itu Untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diucapkan nenek itu Sementara dia masih kebingungan, terdengar nenek itu sudah berkata lagi Sekarang kita boleh berangkat bersama-sama menuju ke lembah Ciong Cukok mengerti Sesungguhnya Ong Nitsin tidak habis mengerti mengapa nenek itu bersikeras Hendak mengajaknya mengunjungi lembah Ciong Cukok bersama-sama akan tetapi mengangguk juga setelah mendengar perkataan itu Kembali nenek itu berkata Sekalipun dikatakan berangkat bersama, tapi yang jelas kau berjalan sendiri dan aku berjalan sendiri Kau tak boleh berangkat bersama-sama aku Aku harap kau bisa memahami akan hal ini Ong Nitsin jadi melongot Dipikir ia merasa pikirannya semakin bingung Untuk sesaat lamanya dia cuma bisa mengeritkan matanya sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal Hampir saja nenek itu melontarkan caci makinya yang paling kotor setelah melihat sikap pemuda itu Tapi begitu teringat ia masih membutuhkan tenaga pemuda bodoh itu Maka sedapat mungkin nenek itu berusaha agar jangan meninggalkan kesan jelek di hatinya Maka sambil tertawa paksa katanya Apakah kau masih belum paham dengan perkataanku? Maksudku kau berjalan lebih duluan di depan, sedang aku akan menyusulmu dari belakang mengerti Sekarang Ong Nitsin telah memahami perkataannya, dia pun bertanya dengan cepat Tapi aku tidak kenal jalan, bagaimana caraku untuk mencapai lembah ciok cukok tersebut? Kau akan berjalan saja terus lurus ke depan Kata si nenek sambil menunjuk ke depan Setiap hari aku akan bertemu satu kali denganmu untuk menunjukkan jalan yang mesti ditempuh Aneh betul nenek ini diam Dia Mung Nitsin berpikir, kan lebih baik melakukan perjalanan bersama-sama daripada mesti bersusah payah begini Heran, kukauai betul watak nenek ini, entah apa yang dipikirkan Akan tetapi berhubung ia merasa berterima kasih sekali kepada si nenek yang telah merubahnya menjadi seorang jagoan kelas wahid Dalam dunia persilatan di waktu singkat, maka pemuda itu pun tidak bertanya lebih lanjut Baiklah katanya kemudian, akan kuturuti semua perkataan itu Tapi, apakah kotak kemala ini sudah tidak kau mau ilagi? Nenek itu tersenyum Benda itu kan merupakan barang peninggalan dari ayahmu Kenapa aku mesti memintanya darimu? Jangan sok serius Aku merebutnya tadi darimu hanya bermaksud untuk bergurau saja Ong Nitsin semakin gembira Sambil tertawa terkekeh-kekeh Ia simpan kotak kemala itu ke dalam sakunya Heeh, 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 bagus sekali, bagus sekali Akan berangkat duluan katanya Karena gembiranya, semangatnya berkobar-kobar dengan sendirinya ketika ia melangkah dengan langkah lebar Tubuhnya seakan-akan terasa lebih enteng dan cepat Pemuda itu lantas mengira kalau tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan pesat Sekaligus ia berjalan sejauh 7-8 li Tapi apa yang dilihat melulu lapisan salju yang putih di mana-mana Untung hujan salju telah berhenti Ong Nitsin berhenti di tengah padang salju dan melongok sekejap ke sekeliling tempat itu Ia saksikan kecuali dirinya sendiri tak nampak sesosok manusia pun di sana Seandainya kejadian ini berlangsung sehari sebelumnya Pemuda itu pasti akan merasa ketakutan Tapi kini dia percaya kalau tenaga dalamnya sudah sempurna Maka terhadap keheningan dan keseraman suasana di situ tidak terlalu ia pikirkan 5-4 li kembali sudah dilampaui di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagad Setelah tiba-tiba dari kejauhan sana dia mendengar suara gonggongan anjing yang ramai sekali Begitu nyaringnya gonggongan kawanan anjing itu sehingga cukup menggutarkan sukma Ong Nitsin menjadi terkejut dan hampir saja ia mengambil langkah seribu Untung teringat olehnya akan ilmu silat yang dimilikinya Sambil menepuk dada sendiri segera bisiknya Hei, apa yang mesti ditakuti? Jangan lupa, kau adalah jagoan nomor satu dalam dunia persilatan Berpikir sampai di situ, dia lantas menengok ke belakang Tapi apa yang kemudian terlihat segera mendebarkan jantungnya keras-keras Seorang gadis berbaju merah dan kuning sedang berlarian mendekat dari tempat kejauhan Dalam wopongan gadis itu seakan-akan membawa suatu benda Menanti Ong Nitsin menengok untuk kedua kalinya Gadis itu terjatuh berulang kali di tanah Kurang lebih setengah lidi belakang gadis itu Tampaklah bunga-bunga salju beterbangan ke angkasa Lamat-lamat tampaklah 7-8 ekor anjing gembala yang amat besar Sedang menarik sebuah kereta salju dan meluncur datang dengan cepatnya Di antara gonggongan anjing yang memekikan telinga Kedengaran pula suara bentakan yang nyaring Terdengar seseorang sedang berteriak dengan suara yang lantang Itu dia, perempuan sialan tersebut berada tak jauh di depan sana Hayo cepat dikejar Menyusul bentakan-bentakan manusia Kedengaran pula suara cambuk yang dibunyakan amat nyaring Gonggongan anjing pun berkumandang semakin keras dan ramai Sekalipun berulang kali gadis itu terjatuh ke tanah Ternyata gerakan tubuhnya cukup cepat Bahkan ketika menjumpai Ong Nitsin berada di sana Ia lari menghampirinya Setelah gadis itu berada di hadapannya Ong Nitsin baru dapat melihat jelas bahwa gadis itu Ternyata mengenakan seperangkat baju berwarna kuning telur Sedang warna merah yang terlihat dari kejauhan tadi Adalah warna darah yang menodai hampir separuh bagian tubuhnya Ketika berada lima enam kaki di hadapan Ong Nitsin Tiba-tiba gadis itu Ada hal hilang Sepasang matanya yang genit Hal ini membuat Ong Nitsin merasa jantungnya berdebar semakin keras lagi Sepanjang hidupnya belum pernah Ong Nitsin mendapat kesempatan untuk mendekati gadis cantik Sekalipun apa yang dia bayangkan belum pernah terbayang olehnya Bakal menjumpai lirikan mati seorang gadis secantik dan seindah itu Maka dari itu mukanya menjadi merah padam dan pikirannya menjadi melayang-layang Buru-buru ia melengos ke arah lain Meski sesungguhnya ia kepingin sekali memandang gadis tersebut sekali lagi Tapi hatinya tidak berani untuk melakukan hal ini Sementara pemuda itu masih berdiri dengan perasaan bimbang Terdengarlah suara bunyi cambuk dan gonggongan anjing yang semula ramai Kini sudah reda dan tak terdengar lagi Buru-buru ia berpaling dan celingukan keempat penjuru Ternyata kereta salju itu telah berhenti Dua orang pria bermantel kulit yang berawakan tinggi besar Melompat turun dari kereta salju dan berjalan menghampirinya Dengan sekali lompat Ong Nitsin menghadang di hadapan kedua orang itu Ia lihat mereka berusia antara 40 tahunan Mukanya keren dan cukup gagah Ketika jalan perginya dihadang kedua orang itu pun berhenti Sambil memperhatikan lawannya dengan wajah tercengang Kemudian sambil memberi hormat katanya Sahabat silahkan menyingkir ke samping Jangan menghalangi tugas kami Ong Nitsin adalah seorang pemuda yang paling suka mencampuri urusan orang lain Tapi dia tak punya akal dan semua perbuatannya hanya dilakukan atas dorongan suara hatinya Karena itu setelah ditegur lawan Dia menjadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Selang sesaat kemudian sambil melototkan matanya Ia berseru tugas apa yang hendak kalian lakukan Sambil menuding si gadis yang berada di atas saljuk Kata kedua orang laki-laki itu Perempuan rendah ini telah melarikan sebuah benda milik pocu kami Dan sekarang kami mendapat tugas untuk menangkapnya kembali Perempuan rendah ini bukan manusia baik-baik Lebih baik kau tak usah banyak mencampuri urusan orang lain Seandainya berganti orang lain yang menghadapi kejadian itu Paling sedikit ia akan mencari tahu duduknya perkara setelah mendengar penjelasan tersebut Tapi Ong Nitsin sudah menganggap dirinya sebagai pendekar besar Ksatria Budiman Ia enggan bertanya lebih jauh malah tanpa mencari tahu merah atau putihnya persoalan kembali bentaknya Omong kosong, dari mana kalian bisa tahu kalau dia orang baik-baik? Hei, kamu berdua dari benteng mana? Dua orang laki-laki itu agak tertegun Kemudian jawabnya Sobat Seribuli di sebelah timur Bukit Altai hanya ada sebuah benteng hekpo memangnya kau anggap kami berasal dari benteng mana? Dalam anggapan orang itu, Ong Nitsin pasti akan menunjukkan wajah terkejut setelah mendengar nama benteng mereka Siapa tahu anak muda itu masih tertegun dengan wajah tidak mengerti Maka mereka pun berkata lagi Pernah kau dengar tentang benteng hekpo? Tidak pernah jawab pemuda itu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Dua orang laki-laki itu saling berpandangan sekejap lalu berkata lagi Kalau begitu bolahkah aku tahu siapa namamu? Aku bernama Ong Nitsin Kemudian setelah berhenti sebentar, ia menerangkan lebih jauh Aku adalah seorang jagoan tangguh nomor wahid di kolong langit Kalian berdua jangan harap bisa menangkap diriku Lebih baik cepatlah pulang dan laporkan kepada pocu kalian Agar ia jangan mengejar seorang gadis dan bayi lagi Paras muka dua orang laki-laki itu berubah membesi Segera tegurnya pula Sobat kau jangan mencampuri urusan ini Dia bukan orang baik-baik Tahukah kau bahwa gadis ini adalah putrinya Hek Wukong Kelabang Hitam, Bejinio? Pada hakikatnya Ong Nitsin tidak tahu siapakah si kelabang hitam Bejinima itu Sekalipun banyak juga nama-nama jago persilatan yang diketahuinya Tapi sebagian besar Merupakan jago di sekitar sucuan Tentu saja jago dari wilayah si Ihta ada yang diketahuinya Sekalipun demikian, dia pun dapat merasakan juga bahwa Bejinima bukan orang baik-baik Ini terbukti dari julukannya yang menggunakan si kelabang hitam Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali pemuda itu berkata lagi kepada kedua orang lawannya Keliru besar kalau kalian berdua berkata demikian Sekalipun aku tidak kenal manusia macam apakah Bejinima itu Tapi aku yakin sekalipun Bejinima bukan orang baik-baik Tapi sebagai putrinya belum tentu dia juga orang jahat Selain itu Pemuda itu masih mencoba berkhutbah lebih jauh Tapi dua orang laki-laki itu sudah tidak sabar lagi Mendadak mereka menerjang maju beberapa langkah Begitu merasakan gelagat tidak menguntungkan Ong It-Sin segera membentak keras Hei, hei jangan sembarangan maju YAA Hati-hati kalau ku sobek perutmu bisa keluar semua isi perutmu Sambil mengancam, dia lantas merendahkan tubuhnya bersikap seakan-akan memasang kuda-kuda Kemudian mengayunkan telapak tangannya seperti mau melancarkan serangan Sesungguhnya gaya si anak muda itu kuda tidak mirip Kuda keledai tidak mirip Kuda keledai bukan saja tak masuk dalam daftar dan lagi lucu sekali Namun kedua orang laki-laki kekar itu tak berani bertindak gegabah Sebab pertama bentakan dari pemuda itu cukup nyaring Kedua mereka pun belum tahu asal usulnya yang sesungguhnya Betapa bangga dan gembiranya Ong It-Sin setelah menyaksikan kedua orang laki-laki itu tak berani bertindak lebih lanjut kembali bualnya Penaga dalam ku sudah mencapai puncak kesempurnaan apabila tidak berada dalam keadaan terdesak atau berbahaya Tak akan ku lantarkan serangan secara gegabah Maka dari itu kalian jangan memaksaku untuk turun tangan Coba lihatlah Unso itu tubuhnya sudah terluka parah Kenapa kalian masih saja mengejarnya terus-menerus? Ia menderita luka parah jengek seorang di antara dua laki-laki itu sambil tertawa dingin Tentu saja, coba kau lihat darah yang menodai tubuhnya masa kalian tidak melihatnya Sampai detik ini kedua orang laki-laki itu baru sadar bahwa mereka telah berjumpa dengan seorang telur busuk yang goblok kontan saja Mereka membentak marah Kontol Ketahuilah, darah itu bukan darahnya Melainkan darah dari tujuh orang saudara kami yang telah dibunuhnya Sementara Ong Nitsin masih tertegun Tiba-tiba nyonya muda itu membentak keras Tubuhnya melompat ke udara bagaikan burung elang terbang ke angkasa Dengan tangan sebelah ia membopong bayi itu Tangan yang lain disebarkan ke depan Segerombol jarum-jarum mas yang lembut dan bersinar tajam segera berhamburan keempat penjuru Dua orang laki-laki itu segera mengebaskan ujung bajunya Angin tajam meneru-deru Sebagian besar jarum lembut yang mengancam tubuh mereka pun segera tersapu lenyap di udara Sekarang mereka tidak mempedulikan Ong Nitsin lagi begitu lolos dari ancaman Tubuh mereka serentak menerjang ke depan Akan tetapi si Bego Ong Nitsin tidak mau melepaskan kesempatan baiknya untuk menjadi ksatria budiman Dengan begitu saja melihat kedua orang laki-laki itu menyerbu ke muka Dia ikut menyerbu pula ke dalam gelanggang Tentu saja mimpipun ia tak menyangka kalau jarum mas yang dipergunakan nyonya muda itu Barusan adalah jarum lembut khusus untuk memecahkan tenaga dalam orang Andai kata hatinya tak keji, tak nanti ia akan memergunakan senjata terkutuk itu Hei kalian tak boleh berkelahi dengan Nso itu Demikian teriaknya keras-keras jika kalian ngotot terus Jangan salahkan kalau aku segera akan turun tangan Dalam pada itu nyonya muda itu sudah melompat dua kali ke sisi arna Di antara etaran tangannya tahu-tahu dalam genggaman tangan kanannya telah ditambah dengan sebilah senjata yang aneh sekali bentuknya Sepintas lalu senjata tersebut mirip dengan sebilah pedang panjang Akan tetapi di ujung senjata tersebut dipenuhi jarum-jarum yang lembut yang memancarkan sinar keemas-emasan Tentu saja Ong It Sin tidak akan tahu kalau senjata tersebut dikenal orang persilatan sebagai Tek Hong Chi Duri Lebah Beracun Dua orang laki-laki kekari yang sedang siap menerjang itu serintak menghentikan tubuhnya setelah menyaksikan nyonya muda itu mengeluarkan senjata andalannya Untuk sesaat lamanya suasanya menjadi hening, kedua belah pihak sama-sama berdiri saling berpandang tanpa berkutik Di tengah keheningan itulah, tiba-tiba terdengar suara mendesis yang amat nyaring, menyusul kemudian segulung asap hijau meluncur ke udara dan meledak Kontan saja paras mukanyonya muda itu berubah hebat, buru-buru teriaknya Ksatria Budiman, bereskan kedua orang ini dengan cepat, kasihanilah aku dan anakku, kalau tidak kabur sekarang mungkin kami tak bisa lolos lagi dari cengkeraman mereka Berkobar rasanya darah panas dalam dada ongitsin, sambil membentak keras telapak tangan kirinya didorong ke muka Lalu sambil menerjang maju teriaknya Enso jangan takut, aku tak akan duduk berpeluk tangan belaka membiarkan kau menjadi manusia bajingan-bajingan ini Di dalam anggapannya, begitu serangan tersebut dilancarkan, kedua orang laki-laki itu pasti akan melecap bagaikan layang-layang putus talinya Atau bahkan saking dasyatnya serangan tersebut, sinyonya muda yang berada di belakang kedua orang laki-laki itu pun ikut terhajar terluka parah Siapa tahu meskipun pukulan telah dilancarkan, namun kedua orang laki-laki itu masih tetap tenang-tenang saja Seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun bahkan mereka telah menggetarkan lengannya dan masing-masing mencabut keluar sebuah ruyung baja beruas sembilan Sambil menggetarkan ruyungnya, dua orang itu menyerbu lagi ke depan satu dari depan yang lain dari Belakang serentak mengepung nyonya muda itu rapat-rapat Nyonya muda itu tampak semakin gelisah kembali teriaknya dengan perasaan cemas Ksatria Budiman sebentar lagi seorang gembong iblis yang lihai segera akan tiba di sini Bila kau tidak turun tangan lagi niscaya kami tak dapat meloloskan diri Sesungguhnya bukan Ong Itsin yang enggan turun tangan Tapi pukulannya sama sekali tidak menghasilkan angin pukulan seperti apa yang digembar-gemborkan semula Kenyataan ini tentu saja menggelisahkan pula sinyonya muda itu Sambil menggaruk-garuk kepalanya ia mencoba untuk memeriksa sepasang telapak tangannya Dengan seksama pikirnya mungkin ada sesuatu yang tidak beres di situ Tapi periksa ia merasa telapak tangannya normal dan sedikit pun tak ada sesuatu yang aneh Dengan penasaran pemuda itu mengayunkan kembali telapak tangannya melancarkan beberapa puluh kali pukulan Tapi sedikit pun tak ada gunanya peluh mulai membasahi pipinya karena cemas Sementara itu nyonya muda tadi sudah terlibat dalam pertarungan sengit melawan dua orang laki-laki itu Sepanjang pertempuran berlangsung, dua orang laki-laki itu hanya bertahan tanpa melancarkan serangan Nyonya muda itu semakin gelisah, senjata duri lebah beracunnya diputar sedemikian rupa Menciptakan gulungan-gulungan cahaya kuning yang menyilaukan mata, desingan tajam yang menderu-deru seakan-akan setiap saat mencari mangsa Sekalipun serangan dari nyonya muda itu cukup dasyat, akan tetapi pertahanan yang dilakukan dua orang laki-laki Itu dengan senjata ruyung beruas sembilannya terhitung tangguh pula, ibaratnya dua gulung mega hitam yang menyelimuti angkasa kemana pun nyonya muda itu berusaha untuk melepaskan diri Usahanya selalu gagal Pertarungan yang melibatkan tiga orang itu berlangsung dengan cepatnya Ong Nitsin hanya merasakan awan hitam menggulung ke sana kemari diiringi kilatan cahaya emas Jangankan mengetahui jurus serangan apa yang dipergunakan ketiga orang itu bagaikan gerakannya tidak tahu Dia hanya ribut terus dengan telapak tangannya Ia sedang ia berusaha untuk menemukan kembali tenaga dalamnya yang hilang Pada saat itulah tiba-tiba dari kejauhan berkumandang suara pekihkan nyaring Mula-mula pekihkan tersebut berasal dari tempat yang cukup jauh tapi sekejap kemudian sudah berada dekat sekali dengan serak Menyusul suara pekihkan nyaring itu, tiba-tiba si anak muda itu merasakan pandangan matanya menjadi silau Diiringi suara bentakan keras bagaikan guntur membelah bumi di siang hari Bolong sesosok bayangan hijau telah muncul di depan mata Ong Nitsin terperanjat sekali menyaksikan kehadiran bayangan tersebut dengan keadaan seseram itu Buru-buru diperhatikan orang itu seksama ternyata adalah seorang kakek berbaju hijau yang mempunyai perawakan tinggi besar Orang ini adalah Iktianglo golongan berbaju hijau dari benteng Hekpo Begitu munculkan diri, dengan suara nyaring Iktianglo segera membentak keras, tahan Kebetulan Ong Nitsin berdiri sangat dekat dengan Iktianglo ketika mendengar bentakan nyaring itu Seakan-akan ada guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Pemuda itu merasakan sepasang kakinya menjadi lemas dan Beluk ia jatuh terduduk di atas permukaan salju Beberapa kali ia mencoba untuk bangkit berdiri tapi setiap kali ia roboh kembali ke atas tanah Gelisah sekali Ong Nitsin menghadapi kejadian seperti ini pikirnya Aku adalah seorang jago lihai nomor satu dalam dunia persilatan Masa kekuatan untuk duduk saja tidak mampu Berpikir sampai di situ, sekuat tenaga dia lantas meronta dan merangkak bangun Tapi pada saat itulah kebetulan sekali Iktianglo sedang berpaling ke arahnya Menyaksikan sinar matanya yang begitu hijau dan tajam Sekali lagi Ong Nitsin menjerit kaget badan yang baru saja berdiri tegak kembali roboh ke tanah dan tak mampu berkutik lagi Iktianglo tidak lebih hanya memperhatikan Ong Nitsin sekejap kemudian berpaling ke arah lain Sementara itu pertarungan antara dua orang laki-laki itu melawan sinyonya muda pun telah berhenti Rambut sinyonya muda itu kalau dua terurai tak karuan Wajahnya pucat-pias seperti mayat, jeritnya dengan suara lengking Iktianglo kau berhasil menyusul kami berdua ibu dan anak Apakah yang hendak kau lakukan? Iktianglo tidak menjawab, melainkan maju ke depan dan memberi hormat kepada nyonya muda itu sambil katanya Menunjuk hormat buat hujin Cis, aku sudah meninggalkan benteng hekpo dengan pocu kalian tentu saja tak ada sangkut pautnya lagi Lebih baik jangan memanggil hujin kepadaku Hujan mau bekuk, mau tangkap lakukanlah dengan segera Sementara itu Ong Nitsin hanya duduk termenung di atas salju sambil memandang orang di sekelilingnya dengan rasa bingung dan tidak habis mengerti Kalau ditinjau dari apa yang diucapkan Iktianglo tersebut agaknya kedudukan nyonya muda itu adalah nyonya pocu dari benteng hekpo Tapi hal ini mana mungkin bisa terjadi? Sebetulnya Ong Nitsin paling enggan mengakui ketololan sendiri tapi sekarang tak urung pikirnya juga Goblok! Melantur kemana pikiranmu? Tentu saja dia tak mungkin adalah pocu hujin dari benteng hekpo Tapi kenyataannya justru berbalikan dengan apa yang dipikirkan Ong Nitsin ketika itu Kembali Iktianglo membungkukan badannya memberi hormat sambil berkata Hamba tidak berani menyusahkan hujin Adapun kedatanganku adalah untuk menjemput hujin pulang ke benteng Ketika mendengar perkataan itu dua orang laki-laki bertubuh kekar itu segera memperhatikan wajah penasaran Teriaknya dengan cepat Liok Tianglo di antara sepuluh orang saudara kami yang melakukan pengejaran Kini tinggal dua orang yang masih hidup Bagaimanakah dengan hutang darah ini? Jangan dilihat sikap Iktianglo terhadap nyonya muda itu selalu lembut dan menaruh hormat Namun sikapnya terhadap dua orang laki-laki tersebut ternyata keras dan keren Ngaco belodam peratnya perintah ini datang dari pocu sendiri siapa yang berani menentangnya Heeh, 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 akulah yang akan menentangnya tiba-tiba nyonya muda itu nyeletuk Iktianglo menghela nafas panjang A-a-a-i, hujin Baru dua patah kata, si nyonya muda itu sudah menukas sambil menjerit lengking Tapi hamba mendapat perintah dari pocu untuk mengundang hujin pulang ke benteng Apabila hujin bersikeras tak mau pulang Kenapa ejennyonya muda itu sambil tertawa dingin Kau hendak membekukan dan menyeretnya pulang bukan? Aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu Kau pun mengetahui akan hal ini Kenapa masih belum juga turun tangan? Apalagi yang kau nantikan? Iktianglo segera menggelengkan kepalanya berulang kali Tidak, bukan begitu Pocu hanya berpesan seandainya kau bersikeras tak mau kembali Maka tolong serahkan kembali benda yang kau bawa kabur itu kepadaku Pocu pun berkata Satu malam menjadi suami istri seratus tahun akan teringat selalu meskipun kau telah pergi Tapi kapan saja kau ingin kembali ke pangkuannya Pintu gerbang hekpo masih terbuka untukmu D.W. Huhuhuh, tak usah banyak bicara lagi Serunyonya muda itu sambil tertawa dingin Jangan harap benda yang berhasil ku dapatkan itu Ku serahkan kembali kepadamu Berbicara sampai di sini Perasaan murung dan sedih melintas di atas wajahnya Tapi hanya sesaat kemudian telah lenyap kembali Menyusul kemudian katanya lebih jauh Seharusnya kau tahu kenapa aku bersedia kawin dengan seorang tua bangka semacam dia Aku, aku telah membayar mahal untuk benda tersebut Bayangkan sendiri apakah benda yang berhasil ku peroleh dengan susah payah itu Akanku serahkan kepadamu kembali Aku telah bertekad akan hidup dan mati bersama benda itu Apabila ia tidak ingin menyaksikan putranya tewas di tanganku Lebih baik berilah jalan hidup bajiku Sambil berkata, senjata anehnya langsung bergerak Menyingkap kain yang membungkus tubuh bayi itu Kemudian memalangkan senjatanya ditengkuk seng orok Dengan tersingkapnya kain pembungkus itu Maka muncullah seraut wajah seng orok yang masih merah Dengan sepasang matanya yang besar Agaknya orok itu baru berusia 4-5 bulan Di antara perputaran biji mata Tampak otot turat itu sangat menawan hati Di samping wajah orok itu Lamat-lamat terlihat sebuah gagang pedang Dari ukir-ukirannya yang indah dapat diketahui Bahwa pedang tersebut pastilah sebilah pedang antik Yang sudah berusia ratusan tahun Demikianlah, setelah menyingkap bungkusan itu Nyonya muda itu memalangkan pedangnya Di wajah si orok yang masih berwarna merah tersebut Ketika orok itu melihat sinar gemerlapan menyilaukan matanya Bayi itu menjejak-jejakan kakinya sambil tertawa gembira Bagaimana tantangnya itu sambil tertawa dingin Kami diperkenankan pergi atau tidak? Ikti yang lo menjadi serba salah Wajahnya tampak jengah dan untuk sesaat tak tahu bagaimana harus menjawab Ong it sin menjadi berkauk-kauk menyaksikan adegan tersebut Segera teriaknya Enso cepat singkirkan senjatamu Jangan sampai melukai bayi tersebut Akan tetapi Walaupun ia sudah berkauk-kauk sekeras-kerasnya Tak seorang pun yang menggubrisnya Nyonya muda itu berkata lebih lanjut Apabila ia tidak mengirim orang untuk mengikuti di belakangku Tentu saja aku pun akan memegang janji Dalam tiga bulan kemudian Apabila aku sudah tiba di tempat tujuan dengan selamat Pasti akan kuutus seseorang untuk menghantar becah itu pulang ke benteng Hekpo Ikti yang lo tertegun Sesaat kemudian katanya Lan, lantas bagaimana dengan pedang antik Husiku Kiam Pedang antik dari Kaisar Husi Nyonya muda itu tertawa panjang Apa yang ku perbuat selama ini hanya bertujuan untuk mendapatkan pedang antik Husiku Kiam tersebut Apa gunanya kau singgung kembali senjata tersebut? Ikti yang lo menghela nafas panjang Aai, hujin, kau harus bisa berbicara Ada buktinya yang nyata Kau jangan khawatir setelah menjadi putranya Apakah kau anggap bukan putraku? Kemudian setelah berhenti sejenak sambungnya kembali Cobalah pikirkan sendiri mungkinkah aku akan mencelakai putraku sendiri? Ikti yang lo termenung beberapa saat lamanya tanpa menjawab Jelas ia tak percaya apakah nyonya muda itu benar-benar tak akan mencelakai putranya Ong Itsin yang menyaksikan kejadian itu segera menunjukkan perasaan tak puas buru-buru katanya Tentu saja ia tak akan mencelakai putranya sendiri lo tiang Manusia macam apakah nso ini? Tak seorang manusia yang memperhatikan ucapan Ong Itsin itu Jangankan memperhatikan, menoleh pun tidak Lewat beberapa saat kemudian Ikti yang lo baru bertanya Siapakah yang hendak kau utus untuk menghantar becah itu kembali ke benteng? Nyonya muda itu menunjuk ke arah Ong Itsin Seraya berkata Dialah orangnya Aku gumam Ong Itsin dengan wajah tercengang Ksatria yang budiman, itu kan cuma urusan yang Gampang dan enteng Aku percaya kau pasti akan menyanggupinya Kata Nyonya muda itu sambil tertawa Ong Itsin yang diumpak terus-menerus menjadi senang Ia merasa tubuhnya seakan-akan melayang di udara Buru-buru katanya Tentu saja, tentu saja aku pasti akan menghantar becah itu Sampai, sampai di benteng Hekpo Kalian tak usah khawatir Ikti yang lo lantas berpaling ke arah Ong Itsin sambil tanyanya Siapakah kau? Berasal dari perguruan mana? Aku bernama Ong Itsin Tidak termasuk perguruan mana-mana Tapi aku adalah seorang jago kelas 1 di dunia Aku mempunyai seorang sahabat karib Dia bernama si Nenek Kalau kau bisa menunggu setengah harian lagi Siapa tahu dah akan tiba pula di sini Ketika Ikti yang lo mendengar nama si Nenek Tanpa terasa segera memperdengarkan seruan tertahan Diawasinya Ong Itsin dari atas hingga ke bawah Kemudian baru katanya Sobat, becah itu adalah satu-satunya putra pocu kami Apabila kau bisa menghantarnya sampai di benteng Hekpo dengan selamat Sudah pasti ada hadiah besar untukmu Nah, aku titip bocah itu padamu Apalagi yang mesti dikatakan Setelah ku sanggupi pekerjaan itu Sudah tentu akan ku laksanakan dengan sebaik-baiknya Ikti yang lo tidak banyak bicara lagi Dia lantas memberi tanda kepada kedua orang laki-laki itu untuk berlalu dari situ Meskipun dua orang laki-laki itu menunjukkan sikap keberatan dan marah Akan tetapi mereka tak berani berbicara banyak Setelah melotot sekejap ke arah nyonya muda itu Mereka putar badan dan segera berlalu dari situ Tinggalkan kereta salju itu di sini Aku membutuhkannya untuk melanjutkan perjalanan perintah nyonya muda itu Ikti yang lo tidak banyak bicara Setelah meninggalkan kereta salju itu Bersama dua orang laki-laki anak buahnya dengan cepat berlalu dari sana Dikala Ikti yang lo bertiga sudah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula nyonya muda itu Baru naik ke atas kereta salju Kepada Ong Itsin katanya sambil tertawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!